Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto Oke bro, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas sebuah produk dari Iroli ya Untuk produknya ini bisa dibilang baru, cuman bukan yang terbaru ya Tetapi gak ada salahnya tetap akan kita lakukan reviewnya Oke, jadi gak usah berlama-lama bro Langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari joran Iroli Diablo 2 yang berikut ini Pada bagian bawah joran Iroli Diablo 2 menggunakan model Jeep Style Monocoque Bat joran dinindungi oleh lapisan karet dan diikuti dengan desain monocoque yang berbentuk Hexagon Helicodial Pada real seat menggunakan real seat keluaran dari Iroli Dimana real seat grip terbuat dari bahan EVA ada pada bagian awal real seat Dan rear locking ada pada bagian depan real seat Pada bagian blank joran menggunakan teknologi nano compress dari Iroli 9 buah ring guide keluaran dari Iroli dengan tipe Zirconite K-series telah terpasang di panjang blank joran Dan untuk ukuran ring guide adalah sebagai berikut Ring pertama 10mm Ring kedua 7mm Ring ketiga 6mm Ring keempat hingga ring ke delapan 5mm Dan pada bagian top ringnya 5mm Oke bro jadi sekarang di studio udah ada 1 buah joran Iroli Diablo 2 bro Jadi dalam pembelian untuk joran Iroli Diablo 2 ini Ini dikemas di dalam 1 buah sarung joran standar dari Iroli Dengan tipe 1 kabin Dan kemudian dalam pembeliannya kita ditawarkan dengan 6 macam pilihan ukuran Yang ada di 6, 12, 7, 15 dan juga ada di 8, 17 pounds Dan kemudian untuk panjang itu ada 2 macam pilihan panjang Yang ada di 180 dan 190 cm Dan yang di tangan saya ini Ini Iroli Diablo 2 Dengan line 7-15 pounds Lure 5-22 gram Panjang 190 cm Section 2 piece Oke jadi sekarang kita akan coba untuk membahas ya Satu persatu apa aja sih yang ada pada si Iroli Diablo 2 ini Pertama-tama pada bagian blank joran bro Untuk blank joran ini terbagi menjadi 2 section Sambungannya ada pada bagian tengah Atau middle joint Dan untuk sambungannya ini Karena dia menggunakan top solid Udah pasti sambungan cowok itu ada pada bagian top section Dan untuk sambungan cewek itu ada pada bagian low section Dan disini Seperti tadi saya bilang Untuk joran ini Dia menggunakan pada bagian topnya ini Dia menggunakan blank full solid carbon Dan pada bagian holonya ini Dia menggunakan blank hollow carbon bro Kemudian untuk panjang joran ini Dalam keadaan terpasang Kurang lebih di 190 cm Kemudian pada saat terpisah Panjangnya itu kurang lebih di 97 cm Kemudian untuk blank factingnya Dari ujung real seat Hingga ke top ringnya itu Kurang lebih di 154 cm Panjang bat Hingga nanti jatuhnya ke bagian atas real seat Itu kurang lebih di 34 cm Panjang bat Hingga nanti jatuhnya ke real kita Itu kurang lebih di 26 cm Dan panjang bat Hingga ke pangkal real seatnya Itu kurang lebih di 19 cm Kemudian untuk diameter Pada bagian top joran Yaitu 1,7 mm Pada bagian join top 6,6 mm Pada bagian join low section 8,8 mm Dan pada bagian atas real seat 10,2 mm Dan untuk ketebalan blank Pada bagian low section Yaitu memiliki Outer diameter 8,8 mm Dan inner diameter 6,8 mm Jadi untuk ketebalan blank Yaitu 1 mm Nah kemudian untuk joran ini Juga disematkan Satu teknologi dari Iroli Yaitu nanocompress Jadi untuk nanocompress ini Merupakan teknologi Untuk solid karbonnya Dari Iroli Nah nanocompress ini sendiri Merupakan teknologi awal Dari pembentukan blank jorannya Jadi untuk Blank joran ini Itu menggunakan Dua bahan utama Yaitu Karbon yan Dan juga resin Jadi untuk karbon yan Yang digunakan disini Adalah menggunakan karbon murni Dengan komposisi karbon Di 30 ton Dan untuk Resinnya Dia menggunakan resin khusus juga Yang nantinya Untuk resinnya ini Memiliki bobotnya Tidak berat Kemudian Yang nantinya akan membentuk Blank joran itu Menjadi tidak kaku Bro Jadi tetap untuk Alotnya itu Dapet ya Kemudian Kedua bahan ini Nantinya akan digabungkan Menjadi satu Dengan suhu Atau temperatur yang tinggi Dan akhirnya akan membentuk Sebuah blank joran Yang memiliki kekuatan Kemudian Daya tahan Yang bagus Di levelnya ya Kemudian Untuk joran Iroli Diablo 2 ini Ini memiliki motif Yang sangat Keren banget Menurut saya bro Terutama dari Pewarnaannya Nah disini Untuk pewarnaan pada Joran Iroli ini Menggunakan pewarnaan Bunglon ya Dan saya susah sih Nyebutin warnanya Karena ada banyak banget Tema warna yang ada Pada joran ini ya Mulai dari warna merah Kemudian warna kuning Hijau Warna hitam Disini Waktu kita refleksikan Kecahaya itu Refleksinya itu Membuat warnanya ini Berubah-berubah Ini keren banget Dan juga ditambah lagi Dengan finishing glittering Pada bagian Pewarnaan jorannya ini Nah sekarang Kita akan berlanjut Ke bagian Aksesoris Untuk joran Nah jadi disini Kalau untuk bagian Batnya ini Bisa kita lihat Bahwa bat joran ini Menggunakan bat Dengan desain Jeb style monokok Disini untuk bagian Paling bawahnya ini Menggunakan bahan Lapisan karet Jadi disini pastinya Untuk lapisan karet ini Akan membuat kita Lebih pede ya Untuk meletakkan joran Dalam keadaan tegak lurus Kayak gini Jadi gak takut Jorannya ini lecen Kemudian pada bagian Batnya ini juga Menggunakan desain monokok Bro Dan untuk monokoknya ini Bentuknya ini Keren banget Unik Ini bentuknya Hexagon helikodial Jadi dia ada Enam sudut Berputar ke satu arah Bro Ini unik banget Untuk monokoknya ini Dan kemudian pada bagian Real seat untuk joran ini Menggunakan real seat Keluar dari e-rolly Dengan ukuran 16 mili Dimana untuk real seat gripnya Menggunakan bahan EVA Ada pada bagian Awal real seat Dan untuk EVA-nya ini Memang tidak terlalu kaku Mungkin untuk density-nya Di sekitar 60-70 Dan kemudian Untuk trigger grip Pada rail ini Terlihat Sangat imut banget Ini unyu-unyu banget Kecil banget bro Untuk trigger gripnya Kemudian untuk desain Real seat-nya ini Kelihatan ini Kayak Pesawat luar angkasa Juga iya Trisula juga iya Bro Ini keren sih Dan untuk real seat Real seat seperti ini Pernah saya lihat Di sebuah real seat joran Dari merek yang branded bro ya Dan kemudian Untuk relocking-nya ini Juga terlihat Ini sangat keren banget bro Ini sangat fresh banget Kelihatannya Jadi untuk relocking-nya ini Terbentuk jadi Tiga bahan Yaitu metal Karbon Dan juga ABS bro Dan kemudian Di bagian ring guide Untuk joran ini Untuk menggunakan 9 buah ring guide Keluaran dari E-rolly ya Jadi untuk ring guide-nya ini Menggunakan ring guide Dengan tipe Zirconite K-series Titanium frame Dan untuk Keramik pada ring guide joran ini Walaupun dia belum menggunakan Ring guide dari Fuji Tapi untuk keramiknya ini Udah terlihat 90% Membentuk oval ya bro ya Jadi disini Dengan tipikal keramik Seperti ini Tentunya akan Lebih friendly Ke mainline Yang kita gunakan bro Untuk berat joran E-rolly Diablo 2 Yaitu 148 gram Dimana berat Pada bagian top section-nya 27 gram Dan berat Pada bagian low section-nya 121 gram Oke bro Jadi sekarang kita akan Coba sedikit banding ya Untuk jorannya Untuk banding-nya Seperti ini bro Ini action-nya Ada di fast ya bro Jadi disini bisa dilihat Kalau untuk banding-nya ini Mainnya di ujung aja nih bro Bagian bawahnya ini Agak kaku Kemudian Untuk taper action Segini bro Kemudian untuk Bond Ini bond-nya cakep bro Pas banget di tengah Dan kemudian untuk balancing Balancing-nya ini Agak ada di depan nih bro Nah Kedepan banget Nah jadi Untuk sebuah joran Dengan panjang 190 cm Dengan balancing joran Yang ada disini Itu akan Agak terasa Sedikit berat Untuk jorannya ya Jadi kalau kita Mau main Fast casting itu Pastinya akan cepat capek Tapi Untuk nilai plusnya Untuk joran Dengan balancing Ada di depan Kayak gini Untuk long cast-nya Pasti akan Dapet banget bro Tapi kalau masalah ini sih Relatif ya bro ya Kalau seandainya Strike kita itu Banyak Bertubi-tubi saya rasa Itu gak akan jadi Capek sih Buat kita sih Tetep antang-antang aja Si mancingnya Oke Jadi untuk si Iroli Diablo 2 ini Ini akan sangat cocok banget Jika kita gunakan Untuk mancing Dengan teknik casting bro Karena untuk joran ini Memang keluar Hanya di versi Bad casting aja Untuk versi spinningnya itu Gak ada bro Jadi Untuk reel yang cocok Juga kita bisa gunakan Reel yang ukuran Di 1.5 Sampai 2.0 Itu masih cocok banget Untuk reel ini Dan untuk support Kita mancing Bisa kita gunakan Di fresh water Ataupun di salt water Yang pasti Perawatan tetap Diutamakannya bro ya Oke Jadi untuk si Joran Iroli Diablo 2 ini Ini dibanderol Di harga yang Sangat murah Meriah banget bro Waktu saya cek Toko online itu Yang jual paling murah itu Harganya ada di Sekitar Rp215.000 Aja Untuk joran Segini keren bro Dan untuk link pembelian Mungkin Kalau kalian yang mau beli Untuk joran ini Kalian bisa cek aja Langsung ke SRP Fishing 82 Atau kalian bisa cek juga ke Toko online Kesayangan kalian Oke Jadi sampai disini dulu ya bro Untuk videonya kali ini Buat kamu yang suka Sama video ini Jangan lupa Kasih like Comment Dan bantu saya Share video ini Dan jika kalian bersedia Silahkan di subscribe Biar kalian gak ketinggalan Video terbaru dari saya Dan tetap Jangan lupa Salam satu hobi Dalam lensa Sampai jumpa Sampai jumpa